Saat ini dalam rangka meningkatkan tahanan dan pengembangan pergelayaan industri, terlihat tahun 2020 itu ada kenaikan sekitar 18 kawasan industri yang beroperasi. Pada prinsipnya begini, pemerintah itu ingin menyebarkan dan memeratakan pembangunan industri ke seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Nah tetapi dari pihak investor sendiri, itu juga punya keunikan. Kalau mereka itu di industri hilir, dalam arti industrinya itu pada karya, kemudian juga teknologinya tidak begitu komplikatif dan perlu logistik yang lebih bagus, itu biasanya dia akan kejawa, mendekati konsumen. Tetapi kalau industri atau investor-investor di sektor industri itu bergerak di hulu yang membutuhkan sumber daya alam, itu biasanya mereka di luar Jawa. Karena sumber daya alam terutama yang tidak terbarukan itu lebih banyak di luar Jawa. Nah mereka itu sudah mengkaji secara sangat pruden itu untuk memilih kawasan industri, kawasan industri yang telah terus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Nah mereka kalau sesuai dengan kebijakan pemerintah, tentu itu akan banyak mendapat dukungan dari pemerintah. Ambil contoh misalnya prioritas pembangunan kawasan industri di tahun 2020 sampai dengan 2024, itu ada 27 kawasan industri. yaitu ada 14 di Pulau Sumatera, 6 di Kalimantan, 1 di Madura, 1 di Jawa, 3 di Sulawesi dan Kepulauan Maluku, 1 di Papua, serta 1 di Nusa Tenggara Barat. Ini sudah tertuang dalam perpres 109 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Jadi kalau para investor masuk nanti ke 27 kawasan industri ini dan juga yang sudah beroperasi, tentunya mereka akan banyak dukungan dari pemerintah. Atau kehadiran pemerintah itu akan sangat terasa sekali dukungannya bagi para investor. Oke ini didominasi industri-industri apa saja nih Pak yang nanti mungkin akan dipusatkan atau yang akan tersebar ini nih Pak Imam? Ya saya kira kita sudah betul sekali pertanyaan Mbak Maria, ini kan lokasinya. Nah sektor industri-industrinya yang prioritas sudah ada, ada 7 seperti tertuang dalam roadmap industry for zero. Sudah 7 subsektor yang diprioritaskan itu, sudah ada roadmapnya di sana. Oke sudah tertulis dan sudah ada roadmapnya ya Pak ya? Ya 7 itu mungkin ya, ada otomotif, kimia, makanan, tekstil, kemudian ditambah alat kesehatan, parmasi, ada 7. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business. Jangan lupa untuk kullanribus berita terkiniotip, kun saya Scroll kembangan ekonomi bisnis terkini. Jangan lupa untuk shall usul t uncomplakasi cilap warnbreaker ini terkini yang disum Shock dan mortyasi y subjects umbilisasi dan huhaliśmy kembangan ekonomi bisnis terkini di Jantung Barisi T금'in einfachnya meru-Jantungya saja . Terima kasih.